Pemisah rekan kami reporter Ferdinand Karsten berada di Bandara Mutiara, Palu Sultan, maksud kami Sulawesi Tengah. Ribuan masyarakat berkumpul menunggu penjemputan pesawat komersil dan pesawat TNI Angkatan Udara. Warga di luar bandara pun masih banyak yang mengantre. Dan berikut liputan Ferdinand Karsten serta juru kamera Ajat Hudianto yang mencoba mengawancarai dan Satgas Bandara Mutiara, Palu. Ya Pemirsa, seperti inilah kondisi di Bandara Mutiara, Palu. Seperti ini ada ribuan masyarakat, baik dari masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara yang berkumpul di Bandara Mutiara ini menunggu agar bisa keluar dari kota Palu untuk pergi ke Makassar untuk mengantisipasi apabila nantinya akan terjadi gempa susulan ataupun tsunami susulan. Dan memang untuk saat ini masih ada ribuan dan ini hanya di bagian dalam bandara saja. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa masih banyak lagi para warga masyarakat yang berada di luar bandara menunggu antrian untuk bisa keluar dari kota Palu ini untuk menuju ke kota Makassar. Dan untuk semua akomodasinya, ini akan diakomodasi oleh pihak TNAU dengan menggunakan pesawat Hercules. Dan untuk lebih lanjutnya saya akan berbincang langsung dengan Dan Satgas Bandara Mutiara, Palu. Kolonel Bambang Sudewo, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Ini ada ribuan warga yang ada di sini. Nanti untuk skema, apakah mereka semuanya akan diakomodasi dengan menggunakan apa, Pak? Oke, kita sudah berkoordinasi dengan seluruh instansi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang Alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Kapolri, dan semua kementerian sudah berhadir di sini. Memang wilayah ini agak terdampak cukup parah. Jadi yang ada di bandara ini semuanya adalah masyarakat yang akan keluar dari Palu, baik warga negara asing di sini, baik dari Jerman, Amerika, Thailand, Vietnam, China. Kemudian ada beberapa warga yang cedera, yang memang harus dievakuasi. Dan memang warga yang bukan penduduk lokal sini yang menginginkan untuk keluar dari Palu untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Lalu, jadi mereka semua akan diakomodasi dengan menggunakan pesawat Hercules saja atau pesawat apa saja, Pak? Oke, untuk sementara ini semua pesawat militer kita kerahkan untuk membantu proses evakuasi ini. Dari sudah tiga hari kita melaksanakan evakuasi, memang untuk kemampuan kita satu hari ini antara delapan sampai dengan sepuluh sorti. Yang rata-rata satu sortinya dua ratus orang. Jadi perkiraan kami satu hari kita melaksanakan evakuasi antara seribu sampai seribu lima ratus personil. Dan kita utamakan adalah untuk anak-anak, kemudian ibu-ibu, baik lansia maupun orang hamil, kemudian orang-orang tua bapak-bapak, dan beberapa yang mengalami cedera. Jadi untuk masyarakat ini semuanya, baik lokal maupun asing, akan keluar dari Palu menuju ke kota apa, Pak? Menuju kota yang terdekat, yaitu ada dua yang menjadikan kita sebagai alternatif utama, yaitu Makassar dan Balikpapan. Jadi di sana adalah untuk ke Balikpapan, jangkauan pesawat Hercules kita sekitar 45 menit, untuk ke Makassar 1 jam 20 menit. Jadi itu yang terdekat dan yang mampu menampung secara langsung untuk menangani pengungsi.